selamat menikmati 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 pada peta disini kita dapat menggunakan berbagai pilihan warna yang disediakan pilih saja yang sesuai dengan keinginan lalu kita klik apply disini lalu selanjutnya kita akan pindah pada bagian labels disini untuk memunculkan label yang telah kita input tadi yaitu klik checklist disini untuk label features in this layer lalu kita pilih label fieldnya itu yang pada bagian label disini klik apply lalu kita klik ok pada bagian sini nah disini sudah terlihat apabila kita matikan atau tutup pada dasarnya nah disini kita sudah dapat lihat bahwa pada kota siboga ini penggunaan hanya sudah ter input dengan baik seperti bagian semak belukar bagian pemukiman, bagian hutan dan lain-lainnya lalu setelah digitasi ini selesai kita akan langsung menuju proses layouting nah untuk proses layouting sendiri sebenarnya kurang nanti sama dengan proses layouting kita akan menonton di video selesai pada video selesai disini kita memilih skala yang sesuai dengan pertanyaan yang telah kita buat dan lain-lain nah disini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang mengenai proses layouting karena seperti yang tadi saya katakan sebelumnya proses ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya jadi apabila ingin melihat atau belajar layouting dari awal kalian dapat menontonnya pada video yang saya telah buat sebelumnya disini saya akan melakukan proses layouting peta ini dengan cepat saja cepat maksudnya lalu nanti akan saya tampilkan hasil akhir dari layouting dari proses layouting ini oke selamat menikmati nah disini proses layouting ini dapat kita lihat ada judul logo bertangin semua bertangin ada skala ada legenda dan lain-lain hingga inset dan juga grid ada tetap lalu setelah proses layouting selesai sekarang kita dapat menyimpan terlebih dahulu lalu kita langsung mengeksport map yang telah kita buat yang telah kita buat menjadi file gambar dapat dibentuk jpg png dan lain-lain jadi itu caranya klik pada bagian file klik export map nah lalu disini akan muncul windows baru disini seperti yang tadi saya bilang tidak hanya jpg dan png tapi ada berbagai bentuk file yang dapat kalian pilih dan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan untuk kali ini saya akan menggunakan tipe jpg namanya juga nama file nya juga dapat diganti sesuai dengan kebutuhan lalu kalian juga dapat menentukan lokasi tempat dimana peta yang akan di ekspor nanti tersimpan di sini dapat langsung klik saya save nah setelah tadi proses balik selesai peta kita pun sudah jadi dalam berbentuk file gambar cukup sekian untuk video pembuatan peta penggunaan lahan kota si bolga kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menaksikan sampai jumpa